Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Muhammad Reis Aswaltullah dari kelas Tendang C disini saya akan menjelaskan atau mengulaikan mengenai diagram urutan sesuai soal yang diberikan baiklah langsung saja disini saya akan menjelaskan bagian satu dari satu dimana diagram urutan plus yaitu diberi nilai Z1, satu ini menandakan dia plus nah disini pertama-tama kita buat bus 0 atau bus 0 prevensi lurus, setelah itu kita gambarkan generator satunya seperti ini dari kutub min ke kutub plus nah kita gambarkan reaktansinya yaitu dengan nama X1, G1 setelah itu masuk ke bus 3 nah disini bus 3 ada juga trapo gambar reaktansi trapo X1, T1 disini ada bus 1 disini ada line-nya reaktansi line-nya disini bus 2 disini reaktansi line reaktansi trapo 2-nya disini ada bus 4 dan terakhir yaitu reaktansi sumber generator kedua yaitu dari plus ke minus-minusnya ngambung ke bus referensi dengan nama X1, G1, T2 nah seterusnya yaitu diagam urutan min ini sama saja dengan diagam urutan plus yaitu kita ganti saja namanya kita ganti nilainya yaitu 2 2 berarti minus nah disini sama seperti diagam urutan pertama tapi kita tinggal hilangkan gambar sumbernya sumber generator 1 kita hilangkan generator 2 kita hilangkan disini saya akan menjelaskan bagian 1 dari 2 yaitu di mana diagram urutan 0 nah pertama kita buat bus 0 terlebih dahulu seperti biasa langsung kita kembarkan reaktansi X0 G1 genera ter-1 tanpa sumber kita masuk ke bus 3 bus 3 kita masuk ke trapo 1 sebelah kirinya terhubung delta jadi tidak ada sambung dengan sebelah kanan terhubung Y langsung ke tanah langsung ke bus 0 seterusnya menuju ke bus 1 bus 1 menuju line line menuju bus 2 bus 2 menuju trapo 2 sebelah kiri terhubung Y ke tanah langsung dia reaktansinya terhubung langsung ke bus 0 dan sebelah kanannya terhubung delta yaitu di mana tidak terhubung dan langsung saja masuk ke generator 2 di mana generator 2 langsung terhubung ke tanah seterusnya yang B ini di mana sama saja seperti yang A yang bedanya disini generator 1 terhubung melalui titik netral di mana ada 3 titik yaitu di tengah-tengahnya yaitu titik netral jadi 3 dikali ekspedansi generator netral generasi netral nah disini kita gambarkan ekspedansi terhubung ke reaktansi generator 1 menuju ke bus 3 di mana terhubung delta dari sisi kiri ke sisi kanan terhubung delta jadi seperti ini langsung menuju ke bus 3 dengan nama 0 T1 menuju A1 menuju ke XM0M yaitu line menuju ke 2 S2 terus menuju ke trapo di mana trapo sisi kiri terhubung Y ke tanah trapo sebelah kanan sisi kanan terhubung Y ke tanah juga jadi langsung tershubung tersambung jadi segala di mana bus 4 ini langsung saja kita hubungkan ke generator luar yaitu di mana generator 2 ini tidak terhubung langsung ke tanah saya akan menjelaskan soal C di mana pertama kita buat bus 0 terlebih dahulu selanjutnya generator 1 terhubung ke tanah langsung melalui titik netral di mana titik netral itu yaitu 3 di kali XN di sini yaitu ipadansi dan reaktansinya nyambung ke bus 3 bus 3 nyambung ke T1 yaitu trapo 1 X0 T1 di mana sisi kiri terhubung Y sisi kanan terhubung delta tidak sambung lanjut ke dari bas 1 menuju line dari line menuju bas 2 bas 2 menuju ke trapo 2 di mana sisi kiri terhubung Y tidak langsung ke tanah tapi dan sebelah kanan terhubung delta terputus tidak sambung langsung menuju bas ke 4 yang dimana G dimana generator juga terhubung langsung melalui titik delta jadi seperti ini kita hubungkan di mana disini saya akan menjelaskan soal terakhir yaitu bagian 2 soal terakhir di mana dari agen geris 2 dalam kumper 0 teman kita buat bus 0 rep terhubung terusnya kita lihat generator nya hubung Y ke tanah langsung yang membung ke bus 0 masuk ke bus 3 menuju ke trapo 1 dimana sebelah kiri di hubung Y tanpa ke tanah tanpa ke tanah dan sebelah kanan di hubung Y langsung ke tanah disini tidak mengambang karena tidak hubung ke tanah dan sebelah kanan menyambung ke 1 dikandalkan hubung ke tanah dari bus 1 lagi menuju line 1 line 2 menuju bus 2 menuju ke bus kedua ini sebelah kiri di hubung Y tapi tidak tidak ditanahkan sebelah kanan di hubung delta diputus tidak nyambung dan lanjut ke bus keempat terus dari bus 4 kita lihat ada generator 2 itu di hubung langsung melalui titik netral menjadi 3 dikali X N terima kasih segitu saja presentasi atau penjelasan dari saya apabila ada kata-kata atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf pada Allah saya merangkul wabillahi topik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih